Tidak ada ketakutan sama sekali bagi kami menghadapi proses sebuah ini. PSAT! Tidak! PSAT! Tidak! PSAT! Tidak! Pusat Madiun! Losserhead! Pusat Madiun! Losserhead! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anton Ferdiansah, Ketua Lembaga Hukum dan Advokasi PSAT Provinsi Lampung. Bahwa pada hari ini, Senin tanggal 7 Maret 2022, saya bersama sedulur-sedulur PSAT Jabang Tanggamus sedang berada di Pores Tanggamus dalam kapasitas sebagai advokat mendampingi saudara kami, Rudi Kurniawan yang diperiksa akibat dari laporan seorang pengecut yang tidak berani menyelesaikan persoalan organisasi secara pendekar. Oleh karenanya, kami dari PSAT Provinsi Lampung, wabil khusus dari PSAT Jabang Tanggamus, menyatakan siap mengawal proses hukum saudara kami, Rudi Kurniawan, sampai dimanapun. Tidak ada ketakutan sedikitpun bagi kami menghadapi proses hukum ini. Karena kami berkeyakinan, di Tanggamus tidak boleh ada pecundang ataupun pengecut di organisasi PSAT. Kami meyakinkan bahwa kami akan kompak mengawal proses hukum saudara kami, Rudi Kurniawan, beserta dengan seluruh saudara-saudara kami yang ada di Tanggamus. Kami berharap pendidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian bisa berjalan secara profesional dan kami siap mempertanggungjawabkan perbuatan jika memang kami disalahkan. Tapi secara prinsip, kami menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saudara kami demi kepentingan organisasi. Oleh karenanya, kami tetap akan mengawal semua proses hukum ini dan tidak ada ketakutan sama sekali bagi kami menghadapi proses hukum ini. PSAT! 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 Pusat Madiun! Pusat Madiun! Pusat Madiun! Wabillahi Taufiq Walidaya! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh! Namun, sekali lagi saya ingatkan bahwa ini sudah malam, sudah larut malam. Tadi disampaikan, kita semua mungkin harus bisa ditirahat. Kita menjaga situasi kamtikmas di Kabupaten Tanggamus, khususnya di Kota Agung ini, dalam keadaan tetap kondusif. Justru nanti malah akan dipresetkan oleh pihak-pihak lain yang berseberangan mungkin dengan sisi persaudaraan kita dengan memblow up atau mempiralkan hal-hal yang lain yang justru nanti akan mendeskidikan kita semua. Tentunya, ini kita tidak akan mau sampai terjadi hal-hal yang demikian. Makanya, tadi saya sudah berdikusi banyak, saya mohon untuk malam ini teman-teman, saudara-saudara saya ini bisa kembali ke kediaman yang masing-masing. Dan tentunya tetap menjaga keselamatan sampai di rumah. Karena tidak akan baik hasilnya nanti apabila rekan-rekan pada saat pulang nanti mungkin terjadi sesuatu di jalan. Entah jatuh, entah apa, malah merugikan diri kita masing-masing. Mudah-mudahan sekali lagi kami sebagai aparat dari Kepolisian Polres Tanggamus bisa melayani semua warga masyarakat Tanggamus dan bisa menunjukkan sisi profesionalisasi kita. Kami penyidik tetap akan berpatokan pada fakta. Tidak mendengar kanan-kiri, kita tetap berpedoman pada fakta dan keterangan daripada setiap penanganan perkara tersebut. Saya rasa itu, sekali lagi dengan kebesaran hati, dengan kebesaran hati seorang Kapolres, saya meminta teman-teman semua, saudara-saudara saya semua bisa kembali ke kegiamannya masing-masing dan percayakan penanganan perkara kepada pihak kami di Kepolis Tanggamus. Saya rasa demikian, terima kasih, sekali lagi hati-hati di jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini, silahkan saudara-saudara kembali ke kediamannya masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih atas empati saudara-saudara yang masih bertahan sampai dengan malam hari ini menemani saya bersama Rudy di sini karena semata-mata rasa persaudaraan di antara kita. Salam persaudaraan! Salam persaudaraan! S.A.T. Jaya! Mungkin terlebihnya akan dilanjutkan oleh Pak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, menjelang pagi ya, perkenalkan saya KBPS ATW ini sebagai Kapolres Tanggamus. Pertama-tama tentu saya sangat terharu melihat sisi persaudaraan daripada teman-teman semua dalam merasa senasib sepenanggungan ini. Ada saudara kita yang tentu bukan maunya Polri. Bukan maunya Polri, bukan maunya Polres untuk menindaklanjuti laporan, tapi inilah dinamika proses hukum yang harus ditunjukkan sisi profesionalisme Polri terhadap penanganan perkaraan. Tadi sudah saya jelaskan pada Pak Anton dan Pak Ngasep, di dalam kita bersekusi panjang lebar. Tentunya saya sangat menghargai, mengapresiasi kepada Pak Ngasep dan Pak Anton dalam melindungi, dalam menjamin saudara kita yang sekarang berada di dalam, dalam situasi yang sehat dan mudah-mudahan. Ini juga bisa kami jamin keamanan dan keselamatannya selama mengikuti proses yang ada di Kores Tanggamus. Tentunya karena tadi sudah disampaikan bahwa kita harus menghargai daripada setiap proses penegaran hukum yang dilakukan, dan saya apresiasi terhadap rekan-rekan semua ini yang dari tadi siang sampai sore dan malam hari ini tetap menjaga situasi tetap kondusif, tentu ini merupakan penghargaan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara ku, perlu saya sampaikan untuk sebuah perkembangan informasi malam hari ini bahwa saudara kita, Rudi Kurniawan saat ini masih diperiksa bersama-sama dengan saya di dalam sana. Saya pastikan saudara kita, Rudi Kurniawan, dalam keadaan sehat, aman, nyaman, dan tenang bersama saya di dalam sana. Karena proses pemeriksaan belum selesai. Oleh karenanya, saya masih harus mendampingi saudara Rudi di dalam sana, sehingganya saya belum bisa menemui saudara-saudara sekalian sampai dengan detik ini. Dan karena pemeriksaan ini masih berlanjut, sampai dengan selesai, saya mengharapkan kita semua sudah lelah, kita sudah sama-sama capek, dan mungkin saudara-saudara juga butuh istirahat, butuh kembali ke rumahnya masing-masing. Saya menghimbau, serahkan ini sama saya, saya jamin Rudi di dalam sana akan aman, nyaman, tenang, diperiksa sampai dengan selesai. Dan kalau memang nanti selesai, besok pagi atau besok selesai siang, sudah dijanjikan oleh rekan-rekan penyidik, disini ada Pak Kapolres, saya akan bersama-sama dengan Rudi untuk kembali menemui saudara-saudara saya di luaran ini. Tapi tidak malam ini saya pikir, serahkan ini sama saya, karena saya tahu saudara-saudara di luaran ini lelah menunggu Rudi. Kita semua lelah, saudaraku, kita hargai penyidikan ini. Saya tahu rasa persaudaraan adalah hal yang paling utama di antara kita, tapi kita percayakan proses penyidikan ini dengan aparat kepolisian. Tadi sudah saya sampaikan, seandainya proses ini selesai, saudara Rudi akan saya bawa untuk menemui saudara-saudara saya di luaran ini atau bahkan kembali ke rumahnya. Tapi untuk malam ini, sekali lagi saya himbau, mari kita jaga kondusivitas di wilayah forestan. Terima kasih telah menonton!